3-0 Alhamdulillah Indonesia menambah keunggulan melawan Gunai pada kualifikasi Yalah dunia 2026 ini Bung Maruk dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini Ya melanjutkan rekor positif selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia Sejak tahun 1990 Ramadan Sananta sebuah eksekusi yang indah Sebuah penalti yang sangat mematikan tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam Gol yang luar biasa, gol yang indah dari Ramadan Sananta Gol kedua Ramadan Sananta di tim nasional senior Indonesia dan dua-duanya dicetak ke gawang Brunei Gol pertama Ramadan Sananta dicetak saat melawan Brunei di Piala IFF 2022 di Kuala Lumpur Ini adalah gol keduanya Dan gol Alhamdulillah Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini Sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di tim nasional Indonesia Ramadan Sananta Alhamdulillah Bumarum Ya marhabannya Ramadan masuk dan kemudian bagaimana dia mengubah permainan Kita lihat sebuah gol yang indah diawali dari umpan Tarik Witan Suleiman Bola dilepaskan dan kemudian ditembak kita lihat saksikan Ricky Kambuaya Menembak keras Dan kita saksikan bola ribun Ramadan Sananta melakukan eksekusi dengan tepat Berada dalam saat yang tepat Momen yang tepat dan mengusir bola dengan tepat Inilah yang diperlukan oleh seorang striker Mampu memposisikan atau mencari Dari posisi yang setidaknya akan dihampiri oleh Mampu membuat bola angkat langsung Dari posisi yang setidaknya akan dihampiri oleh Dari posisi yang setidaknya akan dihampiri oleh Umpan yang matang Tandukan yang sempurna Dan tidak bisa diantisipasi sama sekali Oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam Hai Mayaring kita lihat Kualitas Garuda Terbang tinggi di stadion GBK Meluluh lantahkan Brunei Darussalam Membuka peluang keputaran kedua Menang kembali Dikuasai para pemain merah putih Desain Patinama Langsung cepat Arahkan kepada Witan Sangat cepat Witan Langsung kota penalti Ada Rahmat Oh ada Dimas Suting langsung dan Goal Dimas Geragat Menambah keunggulan Indonesia Menjadi 6-0 Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 Di SIGIM 89 Dan Brunei Darussalam Di SIGIM 89 Kuala Lumpur Bukmaruf Dimas Geragat Ya Di SIGIM 1989 Sangat luar biasa Kerja keras Kecerdikat Dan kemudian tembakan yang tidak keras Tapi menyusur ke dalam gawang Lagi-lagi Tidak bisa dihentikan Oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam Kami Yamin Ini adalah setengah lusin gol Dilesakan oleh timnas Indonesia Menangan 6-0 ke-2 Keunggulan sementara ini Setelah SIGIM 89 Kuala Lumpur Masih di bawah kemenangan Indonesia Di Biala AFF 2002 Kegembiraan dari Presiden Joko Widodo Atas keunggulan sementara Indonesia Atas Brunei Serangan cepat dari Hakimi Yazid Bukan sebuah pelanggaran Asnawi Terima kasih Terima kasih Terima kasih